kayak misalkan kita ke restoran aja, sometimes kita pesen mau pesen sayur atau salad gitu terus langsung ada aja temen nah apa lu diet? gitu gak sih? hallo indoneses kenalin nama aku stefany aku ira gue juan dan disini gue sama gue stefan alright disini kita mau ngereact tentang meme healthy food meme iya healthy food meme oke, menurut kamu udah makannya healthy nih gak nih? gimana ya? kayaknya setengah 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 gak healthy, maksudnya gimana? bisa dibilang lumayan kali ya karena udah mostly plant based tapi masih ada sedikit goreng-gorengan lah itu susah ya untuk nih gorengan bener bener kalo gue selama ini sih ya karena gue aktif ngegym jadi selama ini ya standar lah healthy food yang memang yang ada di restoran- restoran yang instant gitu tapi gak tau itu termasuk healthy atau enggak karena kan kita gak liat prosesnya ya menurut lu gimana healthy food? ada apa udah ngerapin? gue sangat tidak ngerapkan ya karena kebetulan gue masih mahasiswa gitu jadi hampir apa aja dimakan ya? iya, apalagi proses food itu gue sering ngerap makan lamb, sorsi, nugget gitu indomie apalagi indomie waduh itu udah surga dunia banget ya surga dunia banget partner gue sih oke kita langsung aja sekarang oke yuk coba liat eating junk food is so common that when someone starts eating healthy is instantly labeled as dieting oh my god bener banget iya bener banget sih iya kalo semua sekarang itu di sekalian kita junk food gitu kan iya kayak misalnya kita ke restoran aja sometimes kita pesen mau pesen sayur atau salad gitu terus ada aja temen nah aku lo diet gitu kan iya bener banget tadi aku juga waktu kalo ternyata pulang besok iya keren banget kayak aku kayak gitu juga gak buat diet gitu coba liat next ya oooohh gue tau ini gue tau maksudnya jadi kalo tomat sendiri keju sendiri roti roti kan selada terus apa tuh itu kayak sayuran gak sih? iya sayuran-sayuran timun daging tuh kalo suju sendiri jadi healthy food ya tapi kalo digabung jadi junk food aneh banget ya kayak gimana gitu iya sekarang kan burger udah termasuk junk food kan? termasuk junk food udah lama sih tapi maksud gue apa yang membuatnya junk food ya? kalo dipikir-pikir kalo dipisah satu-satu jadi healthy food aneh banget nih ini pembenaran gue sebagai mahasiswa yang makan junk food ya jadi makan burger sehat ya? burger itu healthy food guys padahal gak ya guys ya ingat burger itu termasuk versus food iya oke next ya ini after eating the carrots and celery oooh aduh 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 ini i feel explosive ya ini aku dalam dalam sehari itu kayak oke aku hari ini mau makan sehat iya aku makan clean aku kayak i feel healthy iya ketika makan satu yang sehat langsung kayak i feel so healthy iya disitu besok makan gurengan lagi iya 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 lanjut ini ini banget sih rilat banget sama gue ini kayak lagi pengen diet healthy gitu-gitu tapi tiba-tiba ada aja merek donut yang dateng terus dari bos dateng kan makanan-makanan sering banget sering banget banget kayak aduh gue pengen diet nih gue pengen nge gym tapi tiba-tiba ada yang resign kan dan lu tau kan iya tiba-tiba orang-orang tuh aduh kenapa resign gitu parah-parah-parah parah-parah ya parah ya terlalu banyak banget masuk kayak kuah-kuah kuah-kuah lagi hujan di luar baru setengah matang pakai potong cabai rawit aduh udah manteng banget ketawa kayak gitu hmm next healthy breakfast of yogurt of peach and some apple slice oh ini oh ini yogurt yang bukti yogurt terus ini buah peach eh lucu ini ya kayak foto kayak cuma telur sama kentang tapi ternyata apple slice yogurt and peach doang ya tapi bisa dijadiin apa ya gocekan buat bocil-bocil yang makan sehat tapi kan rasanya beda iya pas dicobain kok asam next maybe result stops asking why the food is expensive and stop asking why processed food is so cheap iya kan kayak makanan-makanan sehat tuh emang apa lebih mahal dikandingkan processed food kayak sosis di snack tapi emang sekarang begitu sih memang real food itu mahal sekarang kayak orang lebih pilih processed food lebih murah jadi kayak sehat itu mahal gitu iya bener emang mahal sih sekarang sehat tuh tapi menurut gua sehat tuh murah sih sakit ya mahal iya bener-bener bener-bener iya that's true that's so true iya dan jawabannya adalah karena subsidi guys that's it that's it oke jadi menurut kamu yang mana nih yang paling relate yang itu sih yang kayak baru makan carrot sama celery terus abis itu langsung ngerasa sehat iya 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 setuju setuju aku juga ketika makan sedikit sayuran gitu aja ya padahal di kalo disini kan pairing sama chicken wings tapi kita ngerasanya wah ini udah ada sedikit sayur nih kayaknya udah sehat banget gitu kan coba tak main burger sih karena kalo dibisa-bisa healthy food tapi kalo digabung wow junk food iya semua komedi gitu itu sangat panik sih tapi ya begitulah realitanya ya gitu menurut gua tuh yang yang woki sih ini sih yang maybe you should stop asking why the food is expensive sih karena ini lebih ke kayak kerundangan lah untuk semua orang iya yang pengen hidup sehat dan pengen memulai sih iya kayak memang real food itu mahal mahal iya jadi memang ada proses yang harus kita jalani lah betul iya tapi mungkin kalo dari aku tipsnya saat mau mulai start eating healthy itu mungkin dari ke makanan yang kita suka aja sih yang ternyata itu adalah makanan sehat kayak misalkan sayur atau bubuan kita pilih aja yang kita suka kayak gitu kan terus perbanyak porsinya jadi makin banyak deh porsi makanan sehat kita kalo dari aku mungkin start slowly ya buat orang yang tadinya gak makan sehat-sam sekali terus pengen nge-best tehat gak usah langsung makan sehat sih bener-bener itu kalo kayak gitu malah jadi drop nanti kalo gak suka gak suka jadi kayak udah-udah gak enak besok-besok makanin yang gak sakit lagi iya start slowly betul kalo dari gua sih mulai hidup sehat itu gak susah mungkin kalo dari makanan bisa dibilang mahal karena kayak quotes yang tadi kan tapi kalo mulai hidup sehat dengan kita olahraga minum banyak air putih itu kan kayak simple apalagi olahraga olahraga itu simple gitu olahraga itu simple lari lari aja tuh terus minum banyak bisa juga jadi sehat gitu mulai dari detail-detail kecil lah iya ya menurut gua juga hidup sehat itu kalo ditanya kapan memulai hidup sehat jawabannya sekarang karena gak ada waktu yang tepat untuk memulai ya kecuali sekarang jadi habis ini kita langsung olahraga ya oh iya siap banget gitu ada raket ditangkis ya ya berikut reaction kita dari meme-meme healthy food nah temen-temen jangan lupa buat share like dan subscribe dan komen di bawah ya iya di channel youtube eating see you on another video bye 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 bye